Parkir meter yang dipasang sepanjang jalan Agus Salim, Jakarta Pusat terus dilakukan pengecekan oleh vendor yang dipercaya oleh pemerintah DKI Jakarta. Semenjak dipasang pada awal 26 September 2014 lalu, parkir meter pernah diberitakan mengalami kerusakan pada mesinnya. Namun pemberitaan tersebut dibantah oleh Wahyu Ramadan, selaku Direktur PT Matabiru, yang pada saat itu ditemui sedang melakukan pengontrolan terhadap mesin parkir meter. Wahyu Ramadan menjelaskan sedikitnya terdapat empat petugas yang terus memantau pengoperasian parkir meter di jalan Agus Salim. Dan Wahyu menambahkan bahwa kerusakan parkir meter disebabkan oleh koin yang tertempel solatip sehingga terjadi penyangkutan di mesin parkir tersebut. Empat orang yang standby di sini 24 jam untuk mengendalikan dan mengontrol mesin. Jadi kalau ada apa-apa, pasti akan langsung kami perbaiki detik itu juga. Jadi kalau ada yang bilang mati dalam kurul, apalagi dalam kurul waktu satu hari itu nggak mungkin. Penggunaan dan juru parkir harus lebih peduli terhadap koin yang akan digunakan. Koin yang dapat digunakan adalah koin dengan nominal 500 rupiah ataupun 1000 rupiah.